BULAN INKLUSI KEUANGAN Sepanjang bulan Oktober yang lalu, OJK telah mengadakan kegiatan bulan inklusi keuangan atau BIK 2020 dengan tema Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju, yang disingkat AksesKu. Walau diselenggarakan dengan virtual, kegiatan BIK 2020 telah menghasilkan capaian yang mengembirakan. Khusus untuk pembukaan tabungan pelajar, tercatat 825.272 rekening dengan nominal sekitar Rp300.67 miliar. Capaian ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000 rekening yang kemarin kami sudah sampaikan pada saat pembukaan BIK di 5 Oktober yang lalu. OJK terus mendorong berbagai inovasi untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini setelah meluncurkan simple yang basic account, juga akan menerapkan digitalisasi untuk rekening simple. Jadi pembukaannya nantinya akan kita usahakan secara digital. Kemudian yang kedua, kita juga menyusun generik model yang sesuai tadi untuk sektor pertanian, kemudian peternakan dan perikanan. Dan yang baru saja diluncurkan ini Lokasiku atau aplikasi online untuk mengetahui titik akses layanan keuangan. 3, 2, 1 Aplikasi program Lokasiku diluncurkan oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank atau ADW. ADW mendukung berbagai inisiatif yang semuanya bertujuan untuk mendorong akses keuangan, literasi keuangan, serta pelindungan konsumen keuangan. Selamat atas seselenggaranya acara penutupan bulan inklusi keuangan ini dan pelucuran app Lokasiku. Kedepannya, ADW akan terus siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk OJK, untuk mendorong terjadinya inklusi keuangan di Indonesia. Tim Liputan OJK TV melaporkan dari Jakarta.